Halo Jakarta, semuanya lagi bersama saya Putri Windi Astuti, masih di diskusi Korang Jakarta. Kali ini kita kedatangan salah satu MUA cilik nih ya, yang unik dengan Zaria. Halo Zaria, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Zaria sekarang kelas berapa ya kamu? Kelas 4. Kelas 4 SD, sekolahnya dari? Iya, kemarin baru masuk. Oh, kemarin baru masuk? Iya, pas ujian. Oh, oke. Gimana sekolah daring? Enak gak? Lebih enak mana daring sama sekolah biasa? Daring. Daring, kenapa? Banyak waktu. Kan kalau sekolah biasa kan bisa ketemu sama temen-temen. Tapi gak boleh bicara. Kok gak boleh ngobrol? Tanya gurunya galak. Soalnya gurunya galak. Emang gak kangen sama temen-temennya? Kalau ngomong sekali disuruh diam. Padahal kelas lain boleh ngomong. Kok gitu? Dicatut ya? Biasanya namanya dicatut tuh yang berisik-berisik. Oke, Zarya. Boleh diceritain gak sih gimana awal mula kamu tuh bisa make up? Dari umur lima tahun suka nonton Hanomega sama Tasya Farasha. Baru suka banget nonton make up-make up. Terus udah bisa make up gitu. Baru karena mau belajar make up. Baru aku ikutan. Pas itu awal corona. Kan sekolahnya daring. Jadi karena rumah lagi ano sama temen-temennya. Aku juga mau ikut make up juga. Nah, disitu mulanya pas corona. Karena banyak waktu. Oh, berarti belajarnya otodidak gak? Iya kan? Iya. Iya, betul. Mama dukung gak? Iya. Zarya, kamu udah make up-in beberapa pengantin gitu-gitu ya? Terus kamu juga udah tau kan kayak tutorial-tutorial gitu. Setiap orang tuh kan pasti jenis kulitnya beda-beda ya? Iya. Biasanya kamu menanganinya gimana tuh? Sesuai kulitnya. Sesuai kulitnya? Ada gak sih orang yang bawel gitu kalau pengen di make up-in? Banyak. Banyak. Gimana tuh? Kamu nanganin itu gimana? Ya, ajak aja bicara. Ajak bicara. Oke. Biasanya kalau make up-in itu kamu butuh berapa lama sih? Waktunya? 2 jam. Kalau pengantin itu bisa 4 jam. 5 jam. 3 jam. Paling lama, kira-kira berapa? 3, eh 4 jam. 4 jam. Oke. Kamu ada kesulitan gak sih buat ngejalanin bisnis MUA ini? Soalnya kan kamu sembari sekolah nih ya? Ya. Ada kesulitan gak? Lumayan. Apa tuh? Ngatur waktunya. Kadang juga capek. Kalau biasanya, kalau sekolah ujian kan susah banget. Jadi, karena hari ini lagi ujian, jadi kadang gak make up dulu. Soalnya kemarin ini. Kenapa? Karena ujian. Berarti sekarang fokusnya ke ujian dulu ya? Iya. Oke. Zarya, kamu kan masih kecil nih. Umur kamu berapa tahun sih sekarang? 9. 9 tahun, tapi udah bisa make up-in pengantin, segala macemnya gitu. Kamu ada niat gak sih buat kayak kelas make up buat temen-temen? Pengen sih. Kapan dulu? Cuman menggunakan sertifikatnya aja itu yang susah. Oh iya. Berarti kamu udah ikut beberapa pelatihan juga gitu ya? Iya. Di mana tuh kalau beritahu aku? Cuman online. Oh, online. Pas itu sebelum corona pernah dua kali ikut tulip sama Hanum Mega. Oh, Pak Hanum. Iya. Oke, oke. Aku tahu tuh dia. Biasanya, apa sih yang paling mudah dari dasar make up tuh? Yang paling tersulit dan termudah? Tersulit itu alis sama lipstick. Sama eyeliner. Yang mudah itu eyeshadow. Eyeshadow. Oh iya. Ngomong-ngomong soal alis nih ya. Kamu dengan usia 9 tahun ini, aku ya. Aku yang udah besar nih, udah dewasa. Aku aja gak bisa ngalis. Gimana pertama kali kamu belajar ngalis tuh? Apa liat di Youtube atau diajarin mama atau gimana? Banyak pelatihan suka nonton di Youtube biasanya. Tama kelas online. Kelas online. Biasanya kan kalau setiap alis orang itu kan beda-beda ya? Iya. Terus kamu nyesuainnya gimana tuh gambarnya? Kan gak apa-apa tuh berantakan. Tapi pakai concealer lagi nantinya. Iya. Berarti untuk ngerapinnya kamu pakai concealer gitu ya? Iya. Menurut kamu make up yang berhasil itu seperti apa sih? Make upin orang, aku gak bisa banget make upin diri sendiri. Oh, gini maksudnya kayak, sumpah maya klien kamu tuh kayak puas gitu. Sama make up kamu atau gimana? Rapi gitu. Oh yang make upnya rapi. Pernah gak sih ada klien kamu yang komen, ih kok make upnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ada gak? Gak tau sih. Oh enggak? Gak pernah ada yang ngomong ya? Iya. Cuma netizen. Cuma netizen. Gimana kamu menanggapi netizen-netizen yang resek di luar sana? Cuekin. Cuekin aja. Berarti kamu juga gak baca komentar-komentar netizen-netizen ya? Gak bodo amat gitu ya? Ya, kadang banyak yang bilang ini masih kecil kok pake make up. Biasanya bilangnya, bilang aja iri ya. Gak dibolehin pake make up sama orang tuanya. Terus, kalau untuk kontes gitu, kamu pernah gak sih ikut kayak kontes make up atau apa gitu? Belum. Belum. Akan tapi? Mau. Tanggal 20. Gimana tuh? Online. Masih. Oh masih online juga ya? Iya bener nih, semua serba online sekarang. Aku liat kamu juga punya TikTok ya? Iya. Isinya tutorial-tutorial make up gitu. Itu yang ngedit kamu sendiri atau dibantu nih? Dibantu kadang. Oh dibantu maka. Oh dibantu maka, oke. Tiktok. Tiktok sendiri. Tiktok bikin sendiri kalau mama make up yang tiktor yang buat Instagram. Oke. Kamu juga punya YouTube ya? Iya. Iya. di, aku lihat di sini, mungkin nanti bisa collab nih bareng Koren Jakarta gimana. Oke. 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 Oke, Zaria. Harapan kamu di tahun 2021 ini apa? Corona hilang. Corona hilang. Saya pengen banget mau MUA-MUA yang lain. Tapi, tapi selama Corona ini kayak, kan banyak wedding juga ya sekarang. Tetep make up-in orang kan kamu? Iya. Tetep ada panggilan kan? Iya. Oke. Berarti selain, selain Corona hilang apa lagi? Untuk karir. Untuk karir. Sama pendidikan. Makin sukses. Amin. Terus semoga banyak waktunya. Amin. Oke, itu aja. Iya. Oke, Zaria. Terima kasih banyak atas waktunya udah mau interview bareng aku, Putri. Dari media operasi Jakarta. Semoga kamu sukses selalu. Semoga bisa jadi terkenal. Bisa keluar degeri. Amin. Oke, makasih ya Zaria atas waktunya. Sukses semangat juga ya sekolahnya walaupun daring. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Jakartans. Itu dia wawancara kami dengan MPU Acilik, Zaria. Nantikan podcast diskusi selanjutnya dengan arah sumber yang akan memberikan Anda insight yang berbeda. Saya Putri Indas Tuti. Pamit undur diri. Dadah. Dadah. Halo Jakarta. Jangan lupa dengerin podcast diskusi Korea Jakarta hanya di Spotify. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!